Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 SD Hodi Jawa Norejo Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Putri Ska harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah Nah sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah teman-teman mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini ya Materi Matematika BAP KPK dan FPB Yaitu selanjutnya kita membahas kelipatan persekutuan terkecil Atau yang biasanya disebut dengan KPK Kelipatan persekutuan 2 bilangan Apa kalian pernah mendengar istilah bilangan kelipatan? Coba kita ulas atau kita ingat kembali Contohnya bilangan kelipatan dari 3 Kira-kira bilangan berapa saja yang termasuk bilangan kelipatan 3 Teman-teman dapat menentukan dengan cara menggunakan perkalian Contohnya 1x3, 2x3, 3x3, 4x3, 5x3, dan seterusnya Nah apakah kalian masih ingat dengan istilah persekutuan? Apakah kalian pernah mendengar istilah kelipatan persekutuan? Jadi apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Jadi kelipatan persekutuan adalah Kelipatan dari kedua bilangan yang sama Nah mari kita bahas soal berikut ini Bilangan kelipatan 4 diketahui yaitu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya Sedangkan bilangan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan 24 Dari bilangan kelipatan 4 dan 6 Dapat kita tentukan kelipatan persekutuannya Atau kita cari bilangan yang sama Dari 4 dan 6 Kita temukan yang sama yaitu adalah Bilangan 12 dan 24 Selanjutnya perhatikan kasus berikut Ada 2 lampu Yaitu lampu merah dan lampu kuning Keduanya menyala dengan tempo yang berbeda Lampu merah menyala setiap 2 detik Lampu kuning menyala setiap 4 detik Andaikan kedua lampu awalnya menyala bersamaan Pada detik keberapa kedua lampu berikutnya Menyala secara bersama-sama lagi Nah coba teman-teman perhatikan cara berikut ini Cara yang pertama yaitu Kita tentukan kelipatan dari lampu merah yang menyala setiap 2 detik sekali Jadi kelipatan 2 detik kedua detik keempat detik keenam detik kedelapan dan detik keseterusnya Sedangkan lampu kuning ia akan menyala pada detik keempat Kita hitung yaitu detik keempat Detik kedelapan Detik kedua belas Detik keenam belas dan detik keseterusnya Sedangkan cara yang kedua Coba perhatikan susunan bilangan-bilangan berikut Yaitu bilangan kelipatan 2 Serta bilangan kelipatan 4 Dari kedua cara tersebut Bilangan 8 merupakan bilangan yang sama dari kelipatan bilangan 3 dan 4 Sehingga bilangan 8 adalah bilangan persekutuan dari 3 dan 4 Jadi kedua lampu akan menyala secara bersama pada detik ke-8 Nah teman-teman Coba teman-teman tentukan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan berikut ini Coba teman-teman kerjakan pada buku matematika halaman 69 Selanjutnya yaitu Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan Cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan Langkah yang pertama yaitu Tentukan dahulu kelipatan dari 2 bilangan Contoh ada bilangan kelipatan 6 dan bilangan kelipatan 9 Bilangan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya Lalu bilangan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya Untuk langkah yang kedua Tentukan kelipatan persekutuan dan carilah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut Nah untuk langkah yang kedua ini Yang pertama kita tentukan dulu kelipatan persekutuannya Yaitu ada 18, ada 36, dan 54 Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18, 36, dan 54 Ketiga bilangan ini merupakan bilangan yang sama pada kelipatan 6 dan 9 Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 9 adalah 18 Kenapa kok bisa 18? Karena di antara ketiga bilangan yang sama yang paling kecil adalah 18 Nah coba teman-teman tentukan KPK dari 4 dan 8 Bilangan kelipatan 4 ada berapa saja? Yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya Lalu bilangan kelipatan 8 ada 8, ada 16, ada 24, ada 32, dan seterusnya Dari kelipatan 4 dan 8 Teman-teman tentukan kelipatan persekutuannya terlebih dahulu Lalu jika sudah ditentukan kelipatan persekutuannya Teman-teman menentukan kelipatan persekutuan terkecil Cari bilangan yang paling kecil dari kelipatan persekutuan Selanjutnya tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut Teman-teman bisa mengerjakannya pada buku matematika halaman 70 Materi selanjutnya yaitu menentukan KPK dan FPB dari 3 bilangan Langkah yang pertama Tentukan dahulu bilangan kelipatannya dan tentukan kelipatan persekutuan dari 3 bilangan Contohnya ada bilangan 5, 10, dan 15 Kelipatannya yaitu bilangan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya Sedangkan kelipatan 10 ada 10, 20, 30, 40, dan seterusnya Kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, 60, dan seterusnya Kemudian dari ketiga bilangan dapat kita tentukan kelipatan persekutuannya Yaitu adalah 5, 10, dan 15 Sedangkan kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu adalah 30 Selanjutnya untuk menentukan faktor bilangan Langkah yang pertama Tentukan dahulu faktor bilangan dan tentukan faktor persekutuan dari 3 bilangan Nah untuk menentukan faktor bilangan Kira-kira kita dapat menggunakan dengan cara apa ya Nah kita dapat menentukannya dengan menggunakan tabel perkalian Disini sudah Putriska siapkan tabel perkalian dari 5, 10, dan 15 Faktor dari 5 kita ketahui yaitu 1, 5, dan 5 Faktor dari 10 yaitu ada 1, 2, 5, dan 10 Sedangkan faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15 Dapat diketahui faktor bilangan terbesar atau FPB dari 5, 10, dan 15 Adalah 5 Jadi KPK dan FPB dari 5, 10, dan 15 Adalah 30, dan 5 Nah teman-teman Coba teman-teman berlatih soal untuk menentukan KPK dan FPB Dari 3 bilangan berikut Teman-teman dapat mengerjakannya di buku tulis Atau di buku matematika dengan menggunakan cara ya Nah itu tadi adalah video pembelajaran pada hari ini Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton